Yeehoa Minasan, welcome again with Mr.K disini Oke, balik lagi sama pembahasan One Piece nih re Kali ini Mr.K bakal bahas suatu yang menarik Yang berkaitan dengan ending dari One Piece Ya, kalian gak salah denger Ending dari One Piece Kalo ngomongin tentang ending One Piece Selain banyak yang berkomentar kalo One Piece ini lama Dan gak beres-beres Dan gak sedikit juga yang mengatakan kalo ending One Piece sendiri tuh belum fix Dan Odachi masih mencari ending dari ceritanya Bahkan ada yang bilang ending ini persahabatan Walau di salah satu wawancara udah ya Bilang kalo endingnya tuh sudah ditentukan dan gak bakal berubah lagi Sehingga menarik untuk kita bahas dari sisi Ending seperti apa yang kira-kira bisa dikatakan akan menjadi ending yang buruk Atau gak disukai beberapa fans So, tanpa banyak basa-basa gak jelas Monggo enjoy the contentnya, ge Let's go Ending pertama, ada Luffy yang mati seperti Roger dan mengulang siklus bajak laut Ini menarik nih Bayangin, setelah petualangan panjang ini Orbaka Senjo akhirnya berhasil mencapai Love Tale Tapi malah berakhir seperti Goldy Roger Dia mati sebelum bisa menikmati hasil perjuangannya Lalu Luffy malah mengulang pidato keren ala-ala tentang Era bajak laut Dan boom Siklus pun diulang yang berarti gak ada perubahan signifikan Gak ada perombakan besar di dunia Dan semua cuma balik ke titik awal lagi Jika ending ini beneran terjadi Sebagian fans yang ingin melihat perubahan pada dunia One Piece mungkin akan kebingungan Dan stress mungkin ya Luffy yang dari awal bukan sekedar karakter yang pengen jadi raja bajak laut Tapi juga seorang yang pengen merombak tahtanan dunia menurut versinya Kalau di endingnya cuma mengulang apa yang Roger lakuin Rasanya kayak usaha mereka semua ini jadi sia-sia gak sih Dan dunia tetap rusak dengan pemerintahan dunia yang masih korup Walau memang Luffy sendiri bukan tipe karakter yang dibuat oleh Odachi Untuk memikirkan hal seperti itu Tapi jika dilihat dari impiannya yang hanya ingin menjadi seorang raja bajak laut Ending semacam ini pun sudah membuat Luffy mencapai impiannya But kalau kalian ingat ya sama mimpi Luffy Yang hanya dia katakan di hadapan S, Sabu, Sengs, dan seluruh krunya Apakah impian Luffy benar-benar sudah tercapai? Ending kedua One Piece ternyata hanya teman-teman yang kita temui di sepanjang jalan Mungkin ini menjadi ending yang paling ditakutin banyak orang Dan Mr.K sendiri ya Setelah sekian lama nyari-nyari Ternyata One Piece bukanlah harta fisik Tapi hanya pertemanan Persahabatan yang dibentuk sepanjang perjalanan Luffy Bisa dibayangin kan? Gimana kekecewaan fans kalau ternyata Harta legendaris yang bikin banyak orang mati-matian ke Grand Line Cuma soal persahabatan pertemanan Kenapa ending ini terkesan jelek lah ya? Karena jujur aja re Kita udah bertahun-tahun nunggu pengungkapan rahasia One Piece Fans pasti berekspetasi lebih dari sekedar pesan moral tentang teman-teman Memang pertemanan itu penting Tapi kalau itu doang yang jadi jawaban atas semua misteri Rasanya kayak... Kayak... Kayak gimana ya? Beberapa fans tentu menginginkan lebih dari sekedar real itu Kita pengen jawaban nyata yang mengungkap apa itu One Piece Bukan cuma sekedar kata-kata manis soal friendship Nah... Bullshit itu tuh ya Ending ketiga Kurohigi menang dan memulai era kegelapan Hah... Ini salah satu ending yang pasti bakal bikin kita semua kaget bukan main Bayangin aja Kalau sampai Kurohigi berhasil ngelain Luffy Terus dia dapetin One Piece dan jadi penguasa dunia Maka dunia bakal jatuh ke era kegelapan di bawah tirani jahat kayak Black Bart Dan semua harapan yang Luffy bawa hancur begitu saja Luffy yang sana main adalah simbol harapan Kebebasan dan mimpi Kalau endingnya malah Kurohigi yang menang Itu bakal bikin perjuangan Luffy dan kru tapi jerami sia-sia re Bukan hanya Luffy gak akan mencapai mimpinya Ending yang tidak sesuai dengan bayangan kebanyakan orang pun berarti terjadi Karena di akhir kita akan mengetahui kalau bukan Luffy lah yang pada akhirnya Akan dikenal sebagai The Next Raja Bajak Laut Tapi Kurohigi Tapi kemungkinan ini terjadi minim sih Jadi gak usah khawatir Ending keempat Ternyata Luffy dan Joy Boy adalah orang yang sama Luffy kembali ke masa lalu dan jadi Joy Boy Endingnya ini bisa dikatakan sebagai salah satu teori liar Yang bisa bikin fans garu-garu kepala termasuk Mr. Gajah pusing nih ya Gimana kalau ternyata Luffy adalah Joy Boy Dia bakal kembali ke masa lalu Menjalin kehidupan baru sebagai Joy Boy Dan siklus waktu ini berulang lagi dan lagi Jadi kita selama ini ya Cuman ngerti cerita lingkaran waktu yang ujungnya Luffy adalah Joy Boy yang sama Atau bahkan seharus kebalikan ya Joy Boy di masa lalu adalah Luffy dan itu semua masih sama-sama aja Karena pada dasarnya Konsep time travel kayak gini seringkali bikin cerita jadi berantakan dan gak memuaskan Selain itu ya fans juga pengen lihat Luffy sebagai dirinya sendiri kok Bukan sekedar pengolahan karakter legendaris dari masa lalu Nah jika ending ini terjadi Konsep Will of D bagaimana tekat dibariskan dan lain-lainnya Hal itu seolah dilupain dan malah mengambil konsep time travel yang pada awalnya Ya mungkin tak kita kira akan terjadi di cerita One Piece The last ending Brook menceritakan ulang kisah Kru Topi Jerami di depan kuburan mereka Terakhir salah satu ending yang juga banyak diteorikan sejak dulu Dan bahkan Mr. Kep buatin videonya Ini dilihat lah di videonya Tonton aja kalau kalian pengen nyimak ya Bayangin rek Kalau ending dari One Piece adalah begini Brook si tengkorak dengan kekuasaan buah iblis Yomi Yomi Nobi Satu-satunya anggota kru Topi Jerami yang masih hidup Menceritakan kembali petualangan epik mereka di depan kuburan teman-temannya Atau mungkin dia duduk di depan sekelompok anak-anak Mengenang masa-masa kejayaan Topi Jerami yang udah gak ada Di satu sisi Secara logika Ini masuk akal Dengan kekuatan buah iblis Yomi Yomi Nobi Brook memang punya potensi untuk jadi yang terakhir bertahan hidup Bahkan ketika semua anggota kru lainnya sudah gak ada Kekuatan buah iblisnya memungkinkan dia hidup setelah mati Jadi gak hirang kalau Brook bisa tetap ada saat semua yang lain sudah tiada Tapi di sisi lain Kalau kita tarik lebih dalam Ending ini terasa kurang pas dengan cerita dan perang Brook di Topi Jerami Brook bukan anggota kru yang gabung sejak awal Dia baru bergabung setelah cerita sudah berjalan jauh Tepatnya di Arctile Bug Jadi kalau endingnya adalah Brook yang menceritakan kembali seluruh petualangan Luffy dan kru Ada satu masalah besar yang harus udah cijelasin gimana caranya Brook bisa mengetahui semua kisah petualangan Luffy sebelum dia bergabung Nah tapi untuk membuat ending ini masuk akal Udah cia harus menemukan cara yang meyakinkan kenapa Brook bisa menceritakan seluruh perjalanan Topi Jerami secara detail Termasuk saat-saat penting sebelum dia gabung Apakah dia dapat cerita lengkap dari Luffy dan kru yang lain Atau ada mekanisme lain yang membuat dia mengetahui semuanya Inilah ya kenapa ending ini terasa aneh dan mungkin sedikit mengecewakan bagi para fans Brook memang kuat Tapi perannya dalam kru bukanlah pusat cerita dari awal Fans pasti lebih pengen melihat ending yang memusatkan pada Luffy dan teman-teman inti yang sudah bersama sejak awal Seperti Zuru, Nami, atau Usopp Kalau Brook jadi narator akhir Rasanya hubungan emosional yang udah dibangun sejak awal dengan karakter lain jadi kurang maksimal Bener gak sih? Tapi juga gak apa-apa sih ending ini Ya intinya ending apapun yang bakal kita dapetin Yang jelas itu bakal menjadi shock terapi bagi seluruh dunia Karena itu adalah the moment of truth Kita bakal melihat sebuah manga mengguncang dunia Kita bakal nantikan ending karangan udah cik kayak gimana So, sekian terkait konten kali ini Gimana menurut kalian? Apakah ada ending yang mungkin belum bisa kejabarin? Dan pengen kalian jabarin? Silahkan cicit-cuit aja di kolom komentar, oke? So, see you guys next time Adi sekadar melos Stay safe with one Salam Adi, baby Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax